Intro Perdua-dua Belasan ribu orang berkumpul Kita belum pernah terlatih ya Di waktu baru itu ada pungsi yang sebesar itu ya Intro Sabtu 27 Juli 1996 Kerusuhan pada 27 Juli yang dikenal dengan peristiwa kuda tuli Terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat Peristiwa ini bermula dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia PDI Antara pendukung Megawati Soekarno Putri dan pendukung Suryadi Konflik ini kemudian meluas menjadi pertarungan antara penguasa Orde Baru dan kelompok oposisi Sejak awal Juni 1996, pendukung Megawati melakukan berbagai aksi Mulai dari turun ke jalan, membubuhkan tanda tangan Hingga pernyataan dukungan dengan menggunakan cap darah Untuk memprotes Kongres Luar Biasa PDI bentukan kubu Suryadi Pendukung Megawati akhirnya melebur dengan beragam organisasi yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Soeharto Mimba Rakyat menjadi salah satu aksi paling berani mengkritik pemerintah Orde Baru Partai Rakyat Demokratik PRD menjadi salah satu organisasi yang paling aktif dalam aksi-aksi tersebut Mimba Rakyat itu diinisiatifi oleh PDI agar ruangan halaman kantornya dibawa Mimba Rakyat Sebagai kanalisasi karena sebelumnya terjadi gerakan masa pendukung Ibu Megawati yang demonstrasi Kemudian bentuk di depan Markas Kostak, depan Stasiun Gambir Kemudian mereka mundur dan akhirnya supaya masa tidak terus berdemonstrasi PDI menyediakan halamannya untuk rakyat berkumpul dan berpidato mengkritik Mereka menutup separuh jalan dan akhirnya bukan orang PDI aja Setiap orang akhirnya datang ke sana mendengarkan pidato-pidato politik mengkritik pemerintah Hampir tiap hari, mulai siang sampai sore sampai malam Ada pertunjukan musik, ada pidato, selama berminggu-minggu Eddie Hasbi, jurnalis foto harian Kompas Merupakan salah satu dari sekian banyak jurnalis dalam dan luar negeri Yang meliput mimbar rakyat di halaman kantor DPP-PDI Banyak ya, mereka tuh kayaknya kalau kita lihat, kita amat itu silih berganti aja gitu Dan gak pernah kosong di DPP itu Karena kalau ada yang pulang pun ada yang menggantikan gitu Itu juga rami gitu Dan juga masyarakat kan jadi tontonan masyarakat di sekitar kawasan cegini itu Itu sebetulan Sabtu ya Saya pulang dari sana itu udah sekitar Jumat malam gitu ya Udah dini hari juga Sabtu itu saya pulang dulu ke rumah waktu itu Tapi juga agak auranya udah gak ada apa ya Kalau kita feel biasa di jurnalis itu ada rasa Kalau ini kayaknya ada sesuatu yang gak baik gitu ya Ada sesuatu peristiwa yang akan terjadi gitu Ketika denger kantor di Serpu, saya pernah ada makan pagi Kita makan pagi di Senen Terus setelah itu dari Senen Saya dengan Pak Arief Budiman Alam Rahum Dengan Pak Nezer dan Pak Nezer Patria Kita jalan kaki menuju kantor PDI Ternyata di kantor PDI udah 18an ribu orang berkumpul Rakyat bukan cuma anggota PDI Tapi sudah berkumpul di depan negaria, depan LDIH Di bawah jembak jalan kereta api layang gitu Mereka berkumpul untuk menyerebu dan merebut kembali kantor itu Saya melihat disitu masa udah mulai brutal gitu kan Sesananya makin panas mungkin juga ada yang ngomporin Jadi sehingga batu banyak melayang juga ke petugas Kemudian sampai siang hari udah mulai panas ya Dorong-dorongan lemparan-lemparan batu Buka saring mata ya Terus serbu lah Polisinya terpukul sampai di depan kantor PDI Hampir kembali direbut kantor itu Kemudian muncul pasukan tentara dari arah jalan berbayang Menyerebu kita selamanya Terus kita dipukul mundur semua Kocok kacir Kemudian rakyat ya udah kemana-mana Pada saat itu lah terjadi kerusuhan Buyar mereka banyak lari ke Salemba waktu itu Nah ketika setelah pembubaran itu Mungkin masa emosi banyak merusak gitu Apa yang namanya fasilitas umum Ya ada pohon-pohon yang baru ditanam lah Ya lambur lalu lintas Semua yang bisa dirusak, dirusak gitu loh Dan beberapa wartawan juga ada yang kena lemparan gitu Itu ragis Karena memang kita belum pernah terlatih ya Di water baru itu ada kerusuhan sebesar itu ya Memang teman-teman itu Banyakan berlindung di belakang Water cannon itu kalau nggak salah ya Tadinya memang disitu saya ikut disitu Tapi kok semakin banyak Saya nggak jelas kiri kanan saya kok bukan wartawan juga Sesuatu yang dramatis gitu Wartawan juga harus Melindungi diri dia sendiri Dari hujan batu gitu kan Setelah itu kalau nggak salah mobil itu Direbut masa mau dibalikin sama masa gitu Ya masa itu udah mulai Nggak terkendali ya Pertama kayak saya lihat mobil yang dibakar itu Bis yang di depan Tempat sakit Tempat sakit Dan mulai-mulai banyak Ada yang menjarah toko gitu Saya lihat ada toko alat musik juga disitu dijarah gitu kan Nah setelah itu mereka bergerak lagi Nah kita ya kita bergerak Sampai kenyibatan layang Tugu ini ya Proklamasi itu Nah ketika baru ditanjakan itu Yang di atas tinggi itu Baru kita banyak kan udah mulai tembakan Dan sempat kita sempat di atas jempat telayang tuh tiarap Sore itu kira-kira Udah agak redup-redup gelap Nah kalau udah redup-redup gelap Mendingan nggak usah Numpok deket masa deh Ya padahal nanti ada peluru nyasar kan Kalau malem gitu Karena posisinya juga sebagai Putri Bung Karno Dan banyak pengikut Bung Karno di rakyat Kemuncalannya sendiri sudah mengancam Nggak usah kritik-kritik tajam ya Bumega Muncul sendiri sudah mengancam Tidak 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 Terima kasih.